Penambangan pasir punya manfaat dalam kehidupan manusia. Selain digunakan untuk reklamasi, bisa juga untuk pembangunan rumah, sekolah, jalanan, pembuatan kaca, komputer, bahkan chip elektronik. Hanya saja, semua punya ganjarannya kepada lingkungan. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-bangsa atau UNEP dalam laporan April 2022 mengungkapkan 40 dan 50 ton pasir diekstraksi dari danau, sungai, dan pantai di seluruh dunia. Laporan ini menunjukkan bahwa pasir merupakan sumber daya alam kedua yang paling banyak dieksploitasi. Dampaknya mulai dari lingkungan hingga planet ini. Penambangan pasir membuat habitat rusak, mengotori sungai, dan mengikis pantai. Hal ini berdampak bagi manusia dengan hilangnya tanah sebagai tempat tinggal karena naiknya permukaan laut akibat abrasi, ditambah krisis iklim. Dalam makalah di Nature tahun 2019, penambangan pasir membuat ekosistem sungai Gangga terganggu. Buaya yang biasa menjadi predator di sungai itu terancam punah dan kini tersisa hanya 250 ekor dewasa. Tepian sungai Mekong mengalami erosi, menyebabkan berbagai bangunan penduduk ikut runtuh. Hal ini membuat setengah juta orang harus meninggalkan tempat tinggalnya. Di Indonesia sendiri, Pulau Nipah sering tenggelam karena abrasi. Pulau ini kerap menjadi sumber daya pasir tambang untuk diekspor ke Singapura, negara tetangga yang gencar melakukan reklamasi. Hanya saja, peradaban kita benar-benar bergantung pada pasir. Pasir laut, sungai, dan danau punya kualitas yang bagus untuk pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan pasir gurun dari Sahara dan Gobi yang teksturnya terlalu halus, sulit menggumpal dalam pengolahan, dan rentan hancur saat dipakai. Karena pasir begitu berharga, harga ekspornya sangat tinggi di pasar internasional. Negara berpasir di Timur Tengah seperti Arab Saudi pun harus mengimpor pasir dari Kanada dan Australia. Gedung Pencakar Langit Uni Emirat Arab, Burj Khalifa, dibangun dengan pasir impor. Kesadaran tentang bahayanya penambangan pasir terhadap lingkungan memang ada lewat peraturan di berbagai negara. Hanya saja peraturan itu diterapkan di negara-negara maju seperti di Eropa dan Amerika Serikat. Sementara menurut studi di Jurnal Science tahun 2017, negara-negara berkembang seperti Vietnam, Kamboja, India, dan Kenya yang sangat bergantung pada sumber daya pasir, mereka membutuhkan eksploitasi ini demi perekonomiannya dengan sumber daya alam yang mahal, tetapi mengorbankan pelestarian lingkungan. Alih-alih menggunakan pasir, penggunaannya mungkin bisa menggunakan daur ulang. Misalnya dalam studi tahun 2016, mengungkapkan bahwa lima padat bisa digunakan sebagai alternatif pasir untuk reklamasi. Penerapan cara ini bahkan lebih ramah lingkungan. Jika pasir digunakan untuk pembangunan infrastruktur, UNIP menyarankan untuk pendauran ulang dari konstruksi tidak terpakai. 90% beton puing sebenarnya dapat didaur ulang sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Di beberapa tempat di seluruh dunia sudah mulai menerapkannya dan berhasil. Contohnya di Mexico City, yang memiliki pabrik daur ulang beton. Industri daur ulang ini berada di dekat kota itu, sehingga memudahkan biaya transportasi dan juga dilindungi undang-undang supaya dapat mendaur ulang lebih baik. Hasil daur ulang ini diterapkan pada konstruksi dan jalanan. Ini adalah salah satu contoh yang berhasil yang semestinya bisa diikuti oleh banyak negara. Sayangnya, sulit untuk menghilangkan paradigma bahwa pasir adalah sumber daya alam yang tidak ada habisnya. Akibatnya, permintaan pasir dari negara maju yang telah punya kebijakannya kepada negara berkembang masih marah. Terima kasih telah menonton!